Intro Engga sih gue sama Caca, berteman banget, berteman Terus juga kita banyak sharing terutama soal Sienna Jadi ya udah melewati fase yang itu ya Sejarah itu hanya perlu dipelajari, tidak perlu diulang Walaupun mungkin tidak terlalu ideal, artinya ya gak bisa setiap saat Tapi kalo soal Sienna, dia mau ketemu segala macem Ya kita biasa kontak-kontakan aja Terus ya sejauh itu Gitu aja kan itu temen sekarang ini sekarang jadi temen Ya apalagi Caca pasti membutuhkan seorang yang untuk jadi temen gitu kan Pasti menyenangkan juga baru berpisah, sehabis-sehabisnya punya temen gitu Pasti sedih juga kan, ya menyainkan aja sih kalo misalkan Cuman kalo personalnya seperti apa aku gak bisa komentar juga Karena juga gak terlalu deket juga, gak terlalu akrab juga Jadi gak betul-betul mau ambil apa Tapi kalo menyainkan ya menyainkan lah namanya putus kan Kalo cerita mungkin gak, tapi kalo tau mungkin ya tau Karena ya karena pasti ada hubungannya sama Sienna juga kan Jadi kita juga mesti share Karena buat aku sendiri, ya karena kebetulan misalnya Aku juga temen-temen suka cari informasi Kita juga ya public figure lah gitu Seorang yang banyak yang tahu Banyak yang perhatian lah sama kita Jadi kita gak mau kalo misalkan ada informasi yang orang banyak tahu Lebih banyak di media kan Pasti ingin tahu secara personal Karena kita kan bukan yang personal Bukannya sebagai seorang temen Tapi juga sebagai seorang temen Itu sih